Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menyampaikan kisah-kisah Islam yang memukau dan penuh hikmah. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang menginspirasi tentang bangsa Arab yang melepas ujung mata pisau dari tombaknya di bulan rayap. Mari kita simak bersama dan ambil hikmah dari peristiwa bersejarah ini. Kisah bangsa Arab yang melepas ujung mata pisau dari tombaknya di bulan rayap menggambarkan momen penuh keagungan dan makna. Dalam bulan yang penuh berkah ini, mereka mengambil keputusan yang menunjukkan penghormatan dan kesadaran akan nilai-nilai Islam. Al-Quran menyebutkan bulan-bulan yang paling suci dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam hadit yang diriwayatkan dari Abu Raja Al-Ataridi, dijelaskan mengenai kisah bangsa Arab terdahulu di masa jahiliyah pada bulan rayap. Saat itu ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh mereka di bulan rayap. Abu Raja Al-Ataridi menyampaikan, Dulu kami menyembah batu, jika kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan bila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Bila datang bulan rayap, kami mengatakan, tidak ada peperangan, Munsil Al-Asinah, sehingga kami tidak membiarkan tombak maupun panah yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan rayap. Hadit Riwayat, Bukhari, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, memaparkan, bangsa Arab terdahulu biasa menyebut bulan rayap dengan Munsil Al-Asinah. Secara harfiah ini bermakna, mengeluarkan dari tempatnya. Bulan rayap disebut dengan Munsil Al-Asinah, sebab, ketika bulan rayap datang, orang-orang Arab kala itu melepas ujung mata pisau pada tombak dan anak panah. Tujuannya meniadakan peperangan selama bulan tersebut, juga menghilangkan berbagai bentuk perselisihan karena larangan berperang di bulan rayap. Karena itu, rayap juga disebut sebagai bulan haram. Rayap adalah salah satu dari empat bulan haram, yaitu bulan yang didalamnya diharamkan terjadi pertumpahan darah. Ini adalah sesuatu yang telah diketahui sejak lama. Al-Quran menyebutkan bulan-bulan yang paling suci dalam surat Ataubah ayat 36, sebagai berikut. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana, dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surah, Ataubah ayat 36, empat bulan haram yang disebutkan itu ialah Zulkadah, Zulhijjah, Muharam, dan Rayap. Abu Bakrah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Zulkadah, Zulhijjah, Muharam, dan Rayap yang biasa diagungkan Bani Mutlar yaitu antara Jumadil Sani dan Syaban. Hadith Riwayat Bukhori, pesan moral dari kisah ini adalah betapa pentingnya menghormati dan memberikan nilai tinggi pada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Bulan Rayap adalah saat yang tepat untuk introspeksi dan tindakan positif yang mendekatkan kita kepadanya. Allahuaklam bisawaf, terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan memperkaya ru spiritualitas kita di bulan yang mulia ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus bersama-sama mengeksplorasi keindahan kisah-kisah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!